Oke, selanjutnya Baju yang wajib kalian punya adalah Ini Bukan, bukan, bukan Ini Eh, bukan juga Jadi Bergeran ngutu Hai semuanya, terima kasih Pujung gue udah ngeklik video ini Selamat menonton di channel Youtube Gorilla Seperti di judulnya, hari ini kita bakal Ngebahas tentang Perbiksaisan, perjumbo-jumboan Dan perbaju-bajuan Buat cewek gemoy, gemes dan gemuk Gitu ya guys Jadi, hari ini gue bakal bahas Baju apa aja sih yang wajib dimiliki Sama kalian yang bertubuh gemoy Nah, sebelumnya gue kasih tau dulu ke kalian Video ini adalah Video part pertama, jadi tuh gue gak pake Bajunya, gue cuma ngejelasin Part-part yang penting buat kalian Nanti buat part 2 nya kita bakal membahas Dan gue bakal pake bajunya contoh Satu set outfit OTD gitu Nah, oke Tapi sebelum ke videonya Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Ke channel Youtube gue Biar Youtube gue makin berkembang Sekarang kita langsung aja ke videonya Jadi tuh banyak banget yang DM gue Nanya-nanya kayak Kak, beli bajunya dimana Kak, itu bajunya aku bagus ya Kak, berat badannya berapa Tinggi badan berapa Oke, bakal gue jelasin semuanya di video ini Jadi, berat badan gue tuh Ternyata gue 80 sekian Gue tuh gendut banget guys Tuh Tuh Ya kan Tapi gue tetep pede aja Bodo amat Tuh kan Tinggi badan gue tuh 160 Nanti di videonya bakal gue jelasin Gue beli bajunya dimana Dan baju apa sih yang wajib kalian punya Kalau kalian punya badan gendut kayak gue Oke teman-teman Tapi gue ingetin dulu Ini tuh versi gue Kalau misalnya versi gue ini tuh gak cocok Buat kalian, gak apa-apa Tapi ini adalah versi gue ya guys Jadi yang pertama Yang harus kalian punya Adalah Baju warna hitam Apapun bentuknya Mau sweater Mau knit Mau crop top Ataupun itu Kalian kalau yang punya badan gemuk Kalian wajib banget punya baju warna hitam Karena Warna hitam itu adalah warna kesukaan gue Yang pertama Dan kedua Warna hitam itu kayak Menyamarkan Nih Pelut-pelut bunyitnya tuh Bisa tersamarkan dengan Menggunakan buji hitam Nah Salah satu baju favorit gue adalah Sweater knit Pokoknya knit-knit wafer gitu Gue tuh suka banget Buat temen-temen Pasti tau Kemana pun pergi Pasti gue tuh pake baju knit Dan ini bajunya Tuh kan Ini knit Dan ini v-neck ya Jadi Kalau misalnya Kalian gak berjilbab Kalian Ini bisa terlihat lehernya Kelihatan lehernya gitu guys Jadi kayak gak Gini Dan ini itu LD-nya sekitar 120 Jadi LD gue itu kan Sebenernya 115 Tapi karena gue cari aman Gue Belinya baju Yang LD-nya 120 Nah buat yang tanya Ini gue beli dimana Gue beli di Shopee Di Arena Belanja Nanti gue tulis disini Ada linknya Gue bakal taruh di description box Jadi buat kalian tanya Baju ini Baju kesukaan gue Nah kemana-mana gue pake Baju ini Gue beli di Arena Belanja Nah ini contoh pemakaiannya Kayak gitu ya contohnya Oke pokoknya Baju hitam adalah Baju wajib Yang harus kalian punya Oke guys Kalau misalnya Kalian gak suka Pake sweater knit Gue ada referensi lagi Pakai crop top Ini crop top gue Leber banget ya Nah ini warna hitam Ini gak tau kenapa Ini baru beli Baru buat beli Belum pernah gue pake Ini crop top Nah buat kalian yang gemuk Kan kadang kalian yang gemuk Terus sering nanya kan Misalnya kayak Aduh aku tuh gak pede Pake crop top Nah untuk mensiasati Biar kalian itu Tetep pede Pake crop top Kalian jangan pake celana ketat Masuk kesukaan gue Kalian tuh bisa pake Boyfriend jeans Jeans atau Kulot jeans Atau loose jeans Yang gak Ngepert di badan gitu Biasanya gue padu-padanin Pake skirt Rock plisket Ya guys Karena gue lagi suka Pake rock Jadi crop topnya Gue padu-padanin Pake rock plisket Nah ini gue beli Di hoodie trending Gue punya dua Yang hitam ini Sama yang ungu Nanti gue jelasin Di belakang Oke Oke guys Buat Baju wajib Tip yang harus kalian punya Ketika kalian mempunyai Ibadah yang gemo Ya guys Itu adalah Baju-baju yang Garis-garisnya kebawah Kalau garis kebawah Itu apa vertikal ya Aduh gak tau deh gue lupa Pokoknya Baju-baju yang garis-garis Kebawah Gue contoh ini Ini dulu ya Ini kemeja Kemeja Garis-garisnya kebawah Tapi kalau misalnya Kalian syuting di TV Kalian jangan pake Baju kayak gini Karena itu Bakal bikin Blereng gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian syuting gitu Main film Ya disahakan jangan pake Baju yang kayak gini ya Soalnya bikin Bularan penonton Nah ini gue beli di Gimana ya Lupa nanti gue taruh Ketulisannya disini Dan gue bakal Taruh linknya Di description box Gue tuh Beli baju-baju Big Sister Atau-tau di Shopee Biar gue bisa dapet Ketis ongkir gitu Nah Masin dulu ya Buat kalian yang gak suka Kemeja Nih gue punya Reprenci lagi Kalian juga bisa pake Hoodie yang Garis-garis kebawah Nih gue ada hoodie Ini bahannya scuba Bukan bahan sweater Yang kayak biasanya Krop top yang tadi Ataupun Wafer Ini bahannya scuba Tapi itu panas Maksudnya Bukan panas sih Tetep hangat aja Walaupun nanti kita dingin Tetep hangat sih guys Ini tuh lucu juga sih Ini tuh kan Ini LDN-nya 136 Jadi ini tuh Kalo dipake tuh Gombrong-gombrong Lucu gitu Kalian bisa pake Kayak ripet jeans Celana sobek-sobek Yang ketuk juga boleh Karena ini Kalo dipake tuh Bakal gombrong gitu Gak ngepes di badan Beda sama Yang crop top tadi Nah Baju ini tuh Gak cocok Kalo misalnya Kalian padu-padankan Pake rok Karena Pertama ini Bajunya panjang ya guys Tuh Panjang Terus ini tuh Gombrong banget Jadi kayak Kurang pas aja Menurut aku Kalo misalkan Dipadu-padankan Dengan rok Apalagi Dengan kondisi tubuh kita Yang gemuk Itu akan membuat Badan kita Semakin keliatan gemuk Gitu guys Nah Referensi ketiga Gue punya referensi lagi nih Buat kalian yang punya Badan gemuk Kalian bisa banget Pake kemeja polos Kayak begini Contohnya Atau kayak yang gue pake gini Kalo misalnya Kalian gak suka warna terang-terang Kayak gini Kan kadang tuh Ada yang bilang Kalo misalnya Orang gemuk tuh Gak cocok Pake baju warna cerah Tapi sebenernya Warna cerah itu Bisa dipake oleh Semua ukuran badan Karena Kalo misalnya kita pede Itu tetep aja bagus Kalo dipake gitu kan Nah ini Kemeja polos itu Ketika dipake Semua orang gemuk Dia akan slim fit Karena dia gak terlalu banyak motif Nah Gue kasih tau ke kalian Kalo misalnya Kalian mau beli baju kemeja Jangan pernah kalian beli Yang ngelorek-lorek Atau garisnya ke samping Dan memiliki motif besar-besar Kayak motif bunga Tapi gede banget Neng-neng gitu Jangan ya guys Soalnya Kalo kalian beli baju kayak gitu Nanti Siluet tubuh kalian Yang gede-gede itu Bakal keliatan banget ya guys Jadi kalian kalo mau beli meja Belinya yang polos Oke Selanjutnya Baju yang wajib kalian punya Adalah Ini Bukan-bukan Ini Eh bukan juga Maksud gue adalah ini Bukan baju Tapi lejing ya Bawahan ya guys Kalian Buat kalian Para cewek-cewek Yang gendut khususnya Kalian kan pasti tuh Pahanya tuh ngetrep Gini kan Gak gini kan Pahanya tuh pasti gini Gitu kan pahanya Nah kalian Gue saranin Wajib pake lejing Ya kalo misalnya Kalian pake rok Atau kalian pake gamis Atau kalian pake apapun itu Pake tunik juga bisa Kalian pake lejing Biar apa Biar tuh gak lek-lek Lek-lek tuh Bahasa Indonesia Apa ya Ya pokoknya tuh Iritasi bagian Karena pupunya sih Gatok Jangan ya guys Biar kalian gak iritasi Kalian pake lejing Biar lebih aman Safety Kering Terus enak lah Komen ya guys Pake lejing ini wajib banget Kalian punya sebagai Wanita gemuk Ya Selanjutnya adalah Ini Bukan juga Guys gue keambini pacarku Nanti dia marah Soalnya pacarku suka banget Ah Terus Bawahan yang selanjutnya adalah Rok Nih rok plisket Gue punya dua Hitam Sama krem Nah Ini tuh Biasanya Orang kurus doang yang pake Tapi bagi gue Orang gemuk juga bisa Pake rok plisket Kalo kita bisa Mencihasatinya Yang pertama Contohnya Pake crop top Biar apa Biar kita tuh kan Kayak gantung gitu ya Jadi ini tuh kayak Gak tubuh Kita tuh Tentang tinggi Dan gak pendek Ya iyalah tinggi Gak pendek Pokoknya gitulah Jadinya tuh kayak Enggak pendek Dan gak bulat banget Kalo kita pake Rok ini Terus ya Jadi gue Aku maksudnya Kalian kalo pake Rok ini tuh disini Agak di bawah dada Karena biar apa Biar perut buncitmu Itu tertutupi Karena Ini makanya Agak naik Nanti aku kasih contohnya Contoh pemakaian Rok plisket Yang menggunakan crop top Oke Nah selanjutnya Bawahan ya guys Masih bawah Nih Aduh kenyata panas banget Ya Allah Adalah Celana boyfriend Celanaku gede banget Tuh Rumpah Gede banget cacaran aku ya Ya Allah Ya Allah Celanaku gede banget Nah buat kalian yang gak tau Pantet gue tuh besar banget guys Jadi gue kalo pake celana tuh Pasti ukurannya paling besar Karena kadang tuh Pinggangnya pas Bokongnya gak muat Kadang bokongnya muat Nah pinggangnya Lebih sampe segini Kadang aku bingung Makanya Makanya Kadang aku tuh pake tali rafia Karena gue Kalo pake belt Pake belt Atau ban Itu gak bisa Perutku tuh kayak begah Gitu loh Jadinya aku pake tali rafia Oke Ini beli Dimana ya Di rafia store Apa lupa Aku nanti taro di Description box Pokoknya Buat kalian Buat kalian wajib banget Punya celana boyfriend Karena Pertama Ini tuh gak menunjukkan Lebuk tubuh kalian Secara sempurna Gitu ya Masalahnya kan kita berlemak Banget gitu ya Kakinya Kalo misalnya kita pake Celana yang ngepress Ngepress Itu tuh bakal Menunjukkan kekurangan Gitu ya Kayak misalnya Seksi ya gak apa-apa Tapi Kalo lemak Dimana-mana Gitu kan kayak gimana Gitu ya guys Udah Intinya boyfriend Kalian harus punya celana boyfriend Oke Yang terakhir Aduh Keringet banget ya Mohon maaf Nanti kalo misalnya Keringetan aku Soalnya panas banget Kalo misalnya pake kipas Kan bunyinya gak enak Gitu ya Yang terakhir ini gue celana Nah ini celana gue Celana ini tuh skinny sih Tapi Karena dia Punya accent ripet Ripet Sobek-sobek lah ya Celana jablay Zaman dulu Mamahku bilang Tapi aku suka banget Kenapa aku punya ini Walaupun ini skinny Karena aku gemuk Kan katanya aku bilang Jangan pake skinny Nah kenapa Karena nih Aksen ripetnya ini Dia tuh menyamarkan Kayak kegedian pupumu Gitu loh Jadi kalo ada ripetnya tuh Jadi kayak gak keliatan Gede banget Karena tuh kayak Pokoknya kalo ada ripetnya tuh Pokoknya gak keliatan Gede nih Gitu deh Kalian coba aja Kalo kalian Mau ya Ini tuh gue lupa beli dimana Dimana ya belinya Di facebook Dulu lah Pokoknya di facebook nih Beli sama emak-emak ya Ini enak banget Dipake Soalnya nih stretch Oke jadi ini Celana ripet Pokoknya tuh Kalo yang gak boleh tuh Celana skinny Tapi yang skinny gitu loh Yang kayak lecing Tapi jeans Tapi kayak lecing Tapi gitu loh Itu tuh nanti Mereka kentap badanmu Nah kalo misalnya Pengen pake skinny Gak apa-apa Tapi pake baju yang tunik Atau baju yang menutupnya Pantap Karena ya etika aja sih Karena kan kadang tuh Orang kan gak suka gitu ya Gede-gede banget gitu ya Tapi kalo misalnya kalian Masih suka pake skinny Gak apa-apa Tapi kalo aku saranin Jangan pake skinny Celana skinny ya guys Soalnya bikin gak fokus Oke guys Mungkin itu aja Saran dan Yang Bisa aku sampaikan ya Karena panas banget ini loh Nanti buat OOTD Atau mix and matchnya Aku bakal Ditaro di part kedua Ini mohon maaf Karena aku tuh excited banget Jadi kayak Medoknya tuh keluar banget gitu loh Jadi mohon maaf banget Kalo bisa campur-campur Kalo kalian gak nyaman Ngedengerin ya Jangan lupa Ini juga wajib ya guys Soalnya kalo gak pake ini Nanti keringetmu Langsung nembus nih Bajumu Oke mungkin segitu aja videonya Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe Ke channel youtubeku Biar youtubeku makin berkembang Aduh fun ter-fun ngomong Nah abis itu kalian share juga Ke seluruh sosial media Yang kalian punya Dan share juga ke temen-temen kalian Yang punya badan gemoy Gitu ya Biar Pake bajunya tuh agak stylist Biar gak gitu-gitu woy Soalnya kalo orang gendut kan Kadang tuh pake baju yang penting muat Pokoknya jangan Temen-temen harus nonton channelku Kita ajarin pake baju yang baik dan bener Untuk cewek-cewek gendut Biar tetep stylist Biar bisa ikutin zaman Gak cuma orang kurus doang Yang bisa stylist Orang gemuk juga bisa Hidup orang gemuk Oke guys Mantur Nuhun Nekasih yang udah nonton video Sampai akhir Gue seneng banget Oke terima kasih banget Yaudah sekali lagi bilang Subscribe Dan share